Terima kasih. Dan ternyata diam-diam mobil ini, walaupun dia terjangkau dan kecil, dia punya beberapa fitur yang bikin malu mobil-mobil yang kelas di atasnya, seperti Avanza maupun Xpander gitu ya. So, kayak apa sih penerus Karimun berbodi ala SUV ini? Yuk, kita kembali luar dan dalam. Start your end. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, AutoJekies Suzuki Espresso tahun 2022. Iya, sebelumnya gue ingin mengucapkan selamat tinggal dan selamat berpisah kepada Suzuki Karimun, yang sudah menemani kita cukup lama di Indonesia. Dan nama Karimun pun udah lumayan bersejarah. Sampai sekarang, mobil operasional kita pun pakenya Karimun Wagon R Stingray gitu ya. Nah, sekarang Karimun sudah resmi discontinue dan digantikan dengan mobil yang satu ini. For better or worse. Memang secara styling, mobil ini tuh mungkin lebih cocok dengan pasar kekinian yang lebih suka mobil yang kesannya crossover dan SUV gitu ya. Karimun kan beberapa orang kurang suka karena modelnya tuh kayak boxy atau agak jadul atau Jepang banget gitu kan. Ini JDM, Jaipur Domestic Market. Iya, alias masih CBU India. Jadi kualitasnya pun ya khas CBU India gitu ya. Nah, pertama-tama sekarang kita bahas soal desain dulu dari belakang seperti biasa. Tapi sebelum itu, kita juga pengen kasih spesial teknik dan catat ke Mbak Ica dari Suzuki MT Haryono. Yang udah jadi kita, untuk mulai si Suzuki Espresso ini adalah satu jangki. Kalau kalian tertarik untuk Espresso ini ataupun Baleno juga, silahkan kualin kontak Mbak Ica & Friends di Instagram sebelah sini. Atau kontak di bagian bawah sini langsung. Karena promonya cukup luar biasa, nanti kita omongin bareng-bareng. Nah, lanjut bahas soal desain. Desain mobil ini itu memang berbeda banget dengan Karimun. Walaupun secara teori gitu ya, konsepnya masih serupa. Small outside, big inside. Jadi, dia pakai ala-ala K-Car gitu ya. Ya, namun kalau yang sebelumnya kan Karimun itu dia lebih ke arah Wagon R. K-Car yang bener-bener kotak ala Jepang banget. Kalau ini, di Jepang itu juga mereka punya K-Car yang bentuknya itu kayak gini. Yang dinamakan Suzuki Hustler atau Suzuki XB. Iya, bentuknya itu kayak gini. Lebih ke arah SUV crossover gitu ya, tapi kecil. Jadi, ini bentuknya terinspirasi dari itu. Namun dibuat ala-ala JDM atau Jaipur Domestic Market. Nah, dari atas antena, dia masih di bagian depan. Dan long pole, memang agak jadul gitu ya. Tapi at least di sini udah dikasih integrator turbo spoiler. Biar nggak terkesan terlalu gundul. Nah, di kacanya, ini yang bikin kita kaget. Karena kacanya sudah ada rear diffugger. Iya, beberapa mobil yang kelasnya di atas ini bahkan belum punya rear diffugger. Jadi, harus mau sama si Espresso yang satu ini. Di bagian bawah, desainnya cenderung membulat gitu ya. Lebih bulat-bulat jauh dibandingin Karimun. Dan dia tuh terlihat kayak baleno yang lama, disqueeze dan ditinggiin gitu. Jadi, kelihatan kayak gini gitu. Badging Suzuki dan Espresso tentunya. Dan di bagian bumper bawah, banyak kelading-kelading hitam khas dengan crossover yang membuat kesan tangguh dan macho. Termasuk, ada juga silver scarf plate di bagian bawah sini yang lagi-lagi menegaskan kesan SUV. Nah, di bagian sini juga, udah ada integrated parking sensor yang udah rapih dan kita suka. Ini kesannya tuh kayak OEM banget kayak mobil Eropa. Walaupun, untuk urusan lampu, disini taillight-nya memang masih sangat sederhana banget. Dia bentuknya tuh kayak baleno yang lama gitu ya. Membulat kayak gini, C-shape, dan dia masih full bohlam semua. Mulai dari lampu senjata lampu rem disini bohlam, lampu senjata disini bohlam, lampu mundur, ada yang annoying. Ntar gue jelasin kenapa. Nah, para sampingnya juga terlihat sangat berbeda dengan Karimun yang ia gantikan. Kalau Karimun kan tall box, tinggi, dan mengotak gitu ya. Ini dibuat agak rendah, dan dia benar-benar mirip seperti Hustler Coupe atau XB kalau di Jepang gitu ya. Atapnya dibikin lebih rendah, sehingga desainnya terlihat lebih dinamis. Ada ridges di atap sini, yang kalau kalian pengen taruh barang dan tambahin roof rail, konon masih bisa. Dan di bagian bawah sini, door handle-nya pun masih model cepol kayak gini. Yang memang agak jadul lagi-lagi, boro-boro keyless entry tentunya masih ada, tapi at least kuncinya dia udah ada alarm built-innya. Jadi ya udah oke lah. Nah, ke bawah, kelading-kelading menjunur dari bagian fender sampai ke bagian rocker panel samping sini. Lagi-lagi menegaskan kesan SUV, dan sini pun supaya nggak terlalu polos, dikasih aksen silver yang senada dengan underguard yang ada di belakang. Jadi cukup oke. Spion, sewarna modi, dan memang dia belum electric retract gitu ya. Jadi lipatnya masih model penyet kayak gini aja, manual, dan dia pun memang belum electric adjustment. Namun nggak seperti Karimun yang model touchscreen disentuh-sentuh, jadi kotor fingerprint kemana-mana. Ini memang adjustment-nya udah ada di pilar dalam, kayak Fios Limo gitu, yang kalian toggle pake analog gitu ya. Jadi tetap jadul, tapi ada improvement sedikit. Dan spion, tidak ada lampu sennya, lampu sennya ditaruh di bagian fender sebelah sini, dan dia masih ember seperti mobil tahun 90-an. Oke lanjut bahas kaki-kaki dari si Suzuki Espresso. Dan memang, untungnya Espresso yang dijual di sini itu tidak menggunakan velg stili seperti beberapa spek yang dijual di India. Kalau itu kan agak embarrassing gitu ya. Di sini, dia udah pake velg alloy, two-tone polish kayak gini, yang desainnya tuh kayak palang 4 kayak gini, udah lumayan kekinian lah. Dan ini sendiri, ring 14 inci, dibalut dengan ban yang masih jaipur banget. Dia tuh MRF ZVTV E-Cotret-Cotret dengan ukuran 16570R14. Pengreman, depan cakram, belakang tromol, masih normal di kelas ini, namun memang secara teknologi safety, dia standar banget. Cuman ada ABS and that's it. Iya, tidak ada yang lain-lainnya. Jadi, untuk mobil-mobil yang seperti ini kan secara safety juga agak rentan gitu ya. Nah, makanya kalau dari kita, apalagi untuk jalanan-jalanan Indonesia yang konon kurang aman, kita sih rekomenin banget untuk kalian, nge-consider, nge-asuransikan mobil kalian. Karena kan kalau baru, itu kan sayang daripada nyesel gitu kan. Dan ngomongin soal asuransi, tentunya kita percayakan asuransi kita yang selama ini kita pake, yaitu asuransi dari Raksa. Gue sendiri pun udah pake Raksa di mobil gue, dan selama ini pelawannya sangat memuaskan banget. Dan mereka punya hotline yang bisa diakses 24 jam, jadi kalian worry-free banget. Silahkan check out Instagramnya Raksa untuk info terbaru di sebelah sini. Dan untuk urusan claim, untuk urusan pendaftaran dan lain-lain, mereka pun sudah digital semua. Jangan lupa juga untuk akses website-nya di bagian bawah sini, www.raksaonline.com. Bank rekanan mereka juga sudah lulus standar yang oke banget, karena mobil gue aja bisa, apalagi mobil kayak gini pastinya sangat-sangat oke banget juga. Dan juga kalau kalian ingin mendaftarkan mobil kalian dengan asuransi Raksa, jangan lupa pake konten promo dedikati, yaitu yang satu ini. Roll Nuts alias Raksa Online Luck Nuts, untuk dapet benefit yang pastinya kalian nggak mau ketinggalan. So, ingat asuransi, ingat asuransi Raksa. Dan akhirnya sampai lagi kita untuk membahas bagian fasia depan dari si Suzuki Espresso. Dan yang agak disayangkan adalah, dulu sebenarnya mobil ini itu pernah keluar sebagai konsep. Dan konsepnya itu seperti ini. Dan entah kenapa, apa yang terjadi, transisi saat konsep menjadi production gitu ya. Yang production, desainnya itu lebih rumit, tapi lebih nggak enak dilihat. Yang konsepnya itu lebih simple, tapi menurut gue lebih enak. Tapi ya, well, itu menurut pendapat gue pribadi gitu kan. At least, dia desainnya itu memang mengambil DNA-DNA SUV-nya Suzuki. Pertama-tama contohnya dari grillnya, yang model kotak-kotak gini, udah jelas banget ini terinspirasi dari Suzuki Jimny gitu ya. Yang Jimny pun terinspirasi dari Jeep gitu kan. Ya well, seperti ini, masih ada. Di Ignis baru juga kan seperti ini gitu. Nah, ke bawah, dia air damenya besar. Dan langsung nyambung ke bumper yang lagi-lagi tinggi banget bagian klading-klading hitamnya sebelah sini. Menegaskan kesan SUV, dilengkapi dengan silver skate plate di bagian bawahnya yang lagi-lagi kesannya tuh macho gitu. Walaupun ini kesannya tuh kayak dagunya tinggi banget gitu kan. Dan overall shape depannya tuh kayak buaya, kayak alligator gitu. Maksudnya kayak, well, gitulah. Intinya desainnya tuh frindavan banget. Nah, di sini pun perlampuan masih sangat sederhana sekali. Dia tidak ada fog lamp, ya tidak ada. Bahkan di bagian sininya, dia juga yang aslinya tuh DRL gitu ya. DRL-nya mungkin opsional kalau di sana, tapi kalau di sini tidak dikasih DRL. Mungkin bisa nambah gitu, tapi gue nggak tahu. Nah, lampu di bagian sini juga masih serba bohlam semua. Ini di bagian dalam lampu kecil masih bohlam. Low beam dan high beam. H4 multi reflektor seperti biasa. Dan lampu sein di bagian tengah sini. At least yang gue suka, desain kotak di lampu seinnya ini seolah menyatu dengan desain kotak-kotak yang ada di bagian tengah sini. Jadi masih agak kohesif lah. Nah, jadi tampangnya yang ke crossover-crossover hari ini justru memberikan angin segar di antara para user yang sebelumnya wagon R itu tampangnya ala keikar. Sekarang dia justru tampangnya jadi kayak baby Jimny wannabe gitu ya. Jadi sedikit lebih kekar. Dan yang kekar, konon nggak hanya cuma desain dari si Espresso ini. Tapi promo-promo yang ditawarkan oleh Suzuki SBT MT. Nah, makanya sekarang kita sedang bersama dengan Kak Ica dari Suzuki MT Aryono. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ketemu lagi nih Kak ya. Iya betul. Nah, ini dengan produk terbaru dari Suzuki nih, Espresso nih. Betul nih, Espresso. Nah, ini sejak awal sebenarnya kita ada penasaran nih Kak. Jadi Espresso ini tuh tipenya ada berapa dan harganya berapa sih? Kalau untuk Espresso sendiri, ini cuma satu tipe. Satu tipe? Iya, cuma dia ada manual sama Matic. Oh, perbedaan di transmisi aja ya? Fitur sama semua? Sama. Oke, jadi untuk yang manual berapa? Yang Matic-nya berapa? Kalau untuk yang manualnya, kita harga OTR-nya di Rp155 jutaan. Rp155 jutaan? Oke, untuk yang Matic? Untuk yang Matic-nya Rp164. Rp164. Dan pastinya itu belum diskon dong? Belum dong. Nah, seperti biasa, Suzuki tuh emang kadang-kadang suka ajaib ya. Mobil baru launching kayak gini, itu diskon selalu ready gitu. Yang lain biasanya kagak ada yang begitu kan. Yang ada pas launching, ya paling promo-promo gratis, karpet gitu. Tapi Suzuki selalu diskonnya memang juara banget. Nah, Kak, jadi ngomongin soal Espresso sendiri. Mau spill diskonnya gimana nih anaknya nih? Sebenarnya ini untuk unit baru Suzuki, kita itu diskonnya ada. Tapi ya nanti kalau misalkan mau nego-negonya bisa langsung kontak Ica aja. Oh, langsung kontak Ica aja. Karena memang diskonnya negosable ya? Iya, betul. Oke, jadi kalau misalnya kalian pengen tau diskonnya, itu langsungnya kontak Kak Ica. Nah, kontaknya kemana, Kak? Kontaknya bisa hubungin Ica di 0831 5536 6827. Atau Instagram Kak Ica di? Suzuki underscore anti hariono. Oke, sebelah sini. Oke. Seperti itu. Nah, oke Kak. Kemudian selain diskon nih, kalau diskon kan bisa langsung nego ya. Ada promo lain nggak mengenai sih Espresso ini? Promo, kita lagi ada promo untuk DPRingan. Oh, DP ringan. Betul. Berapa tuh DP minimnya untuk Espresso? 10 jutaan aja. 10 juta? Bisa bawa balen. Oke. Bisa bawa Espresso. Bisa bawa Espresso. Terus tenor cicilannya bisa berapa lama Kak? Tenor cicilan kita paling lama 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Dengan harga OTR Rp 150 jutaan, DP Rp 10 juta, tenor 8 tahun enteng lah ya. Enteng. Oke lah. Bisa banget bawa pulang mobil baru. Nah, kemudian dari segi spare part dan garansi gimana? Dia untuk ininya cuma jasa servis. Oke. Tapi jasa servis itu selama 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Kilometer? 50 ribu kilometer. 50 ribu kilometer atau 3 tahun. Atau 3 tahun. Tapi kalau misalnya auto junkies ada yang pengen trade-in gitu, bisa Kak? Bisa banget. Syaratnya gimana? Ada bonus kali lagi kalau misalnya trade-in gitu? Kalau misalkan sahabat auto junkies mau trade-in untuk all mobil apapun, trade-in ke mobil Suzuki, itu bisa ada tambahan cashback 2 juta sama Ica. Ah, oke. Enak tuh ya. Jadi beli mobil baru, mobil lama nggak pusing jualin karena langsung di trade-in, dapet bonus cashback pula. Betul, dapet bonus cashback juga. Sebenarnya untuk bonus-bonus yang lainnya, nanti menarik banget sih. Banyak juga bonus-bonusnya. Tapi nanti kalau untuk kepo nih, bonusnya apa aja sih? Langsung matak ke Ica aja ya. Karena pastinya bonus-bonus yang standar, kayak contohnya kaca film, gitu-gitu dapet lah ya, Kak ya. Dapet. Dan itu pun kalian bisa negoin, kalian pengennya yang mana, nanti tinggal didiskusin aja sama Kak Ica. Betul. Oke nih, Kak. Kalau misalnya Kak Ica lagi slow respon nih, ada yang lain nggak misalnya yang bisa ngewakilin juga? Oh, siap. Ada dong rekan Ica juga. Boleh? Boleh nomor rekannya di mana, Kak? Di 0812-1302-9893. Itu dengan Kak siapa? Dengan Kak Dimas. Kak Dimas? Betul. Oke, ada yang lain? Sama satu lagi. Itu di nomornya Kawisnu di 0878-8677-5885. Oke. Atau kalau kalian pengen praktis, kalian bisa langsung juga cek kolom deskripsi di bawah, disana pun ada link. Dan juga ada nomor-nomor yang bisa dihubungi dari Suzuki MT Ariyono. Dan tentunya, sebentar lagi kita mau review mobil yang keluar bareng sama ini nih ya. Si Baleno ya? Baleno. Oke. Tapi Espresso ini oke sih, dari segi harganya cukup menarik. Karena dia masih sangat terjangkau banget. Ditambah dengan tenor panjang, ditambah dengan deperingan. Ini mobil jadi affordable banget. Iya, betul. Seperti itu. Oke, thank you banget ya Kak Ija atas waktunya. Terima kasih. Dan udah nginjeni kita untuk ngelasi Suzuki Espresso ini. Sekarang kita lanjut bahas interior ya Kak ya? Siap. Oke, makasih Kak. Makasih, dadah. Interior terasa aura JDM, namun kali ini Japanese domestic market. Karena seperti caker Jepang, dashboardnya memiliki speedometer yang dimounting di tengah. Unik banget. Oke, otaknya kita lanjut ke bagian interiornya. Pertama-tama kalian sambut dengan pintu yang beratnya khas banget dengan mobil CBU India. Dia terasa solid, berat, dan memang Indian steel banget gitu ya, tebel. Oke, kita masuk. Nah, ini adalah interior dari si Suzuki Espresso tahun 2022. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan lain-lainnya. Seperti biasa kalau kalian suka dengan car kami, kenapa nggak kalian support kami? Sekarang klik tombol like di bawah. Dan klik tombol beri atas yang untuk subscribe channel Lagnat Soto Janky. Jangan lupa like loncengnya supaya kalian nggak pernah ketahuan video baru dari kami. Dan juga main-main ke isang kami di Lagnat Sanduskola J. Untuk info terbaru otomotif Indonesia. Oke, pertama-tama kita kenal dulu dengan kuncinya. Yang pastinya kalian udah sangat familiar sekali. Iya, kuncinya seperti ini. Ini dia kayak kunci-kunci Suzuki kebanyakan yang last generation gitu ya. Kalau kalian pernah punya APV, pernah punya Swift gitu ya. Dari awal memang kuncinya seperti ini. Ada logo Suzuki, modelnya bulat. Di baliknya ada tombol lock dan unlock. Udah sesimpel itu aja. Dan tentunya kita pengen denger dulu suara mesinnya. Dan getarannya kayak apa gitu kan. Karena kan mesinnya 1000 cc. Tiga silinder. Kayak apa? Yuk kita start up. Nah, untuk jangkis. Bicara soldo propacu mesin dari si Espresso ini masih mengandalkan unit yang serupa dengan karimun yang cukup legendaris. Yaitu 1000 cc K10B inline 3 DOHC. Tenaganya 67 HP dengan torsi 90 Nm. Yang dimet ke transmisi 5-speed manual atau AGS berpenggerak roda depan. 0-100 tutas dalam 13,5 detik itu nggak terlalu buruk. Menilai mesinnya cukup kecil. Dan konsumsi BBM-nya cukup fantastis. Bisa mencapai 1 banding 20. Dikala bensin mahal kayak gini, pasti ini bikin happy banget. Oke lanjut bahas interior dari si Suzuki Espresso. Mulai dari build quality and materials, memang di kelas ini cukup wajar dia masih full hard plastik semua. Tidak ada soft touch sama sekali. Tapi yang menurut kita unik adalah desain dashboard-nya. Dia sangat berbeda dengan mobil-mobil di kelasnya dan bahkan dia terlihat lumayan unik gitu ya. Karena dia modelnya tuh bulat di tengah, mirip-mirip kayak dashboard mini ya. Dan dia display untuk speedometer ya, dia center mounted. Jadi kayak mobil-mobil JDM gitu, kayak Yaris Bapau gitu-gitu dan mobil-mobil K-Car. Banyak yang seperti ini. Desainnya terlihat raget dengan aksen-aksen yang kesannya tuh outdoorsy. Dengan aksen-aksen silver juga yang membuat interiornya tidak terlalu polos. Desain aneh AC-nya pun unik. Jadi di samping dia modelnya bulat kayak gini. Di bagian tengah, dia dimount di bagian atas sebelah sini gitu. Model trapezium cukup lucu sekali. Ada open storage di bagian sebelah sini. Dan glove box, memang belum self-opening tapi dia cukup besar jadi cukup. Oke, ke tengah. Nah, dari bagian atas kita langsung disambut dengan kayak gue bilang tadi, speedometernya. Lightingnya tuh warnanya amber dan memang speedometernya cukup sederhana. Jadi, di bagian atas sini nih, itu ada speedometer digital yang cukup besar ya. Seperti ini di tengah gitu. Dia nggak punya takometer, jadi tidak ada RPM gauge. Di bawah sini langsung untuk digital display-nya. Ada fuel gauge dan ini pun ada average kilometer per liter. Ada average yang udah tersave. Kemudian sisa range. Kemudian ada untuk kecerahannya. Ada odometer. Trip A, trip B. Dan balik lagi ke live fuel consumption. Seperti itu aja cukup sederhana. Kemudian ke bagian bawah, langsung disambut dengan head unit yang sudah pasti familiar juga di line-up Suzuki. Dia pakai JVC dan ini pun udah touchscreen dan udah lumayan lengkap lah. Jadi, menu utamanya seperti ini. Dia udah ada tuner, USB, AUX, ada phone. Jadi, udah bisa bluetooth teleponnya juga. Jadi, udah oke. Kapasitif button di bagian sebelah kiri. Dan dia pun touchscreen-nya cukup responsif lah. Jadi, kayak cepet gitu ya. Nggak yang delay. Seperti itu. Memang ini volumenya masih... Seperti itu. Jadi, agak annoying. Ke bawah lagi, ini ada tiga buah tombol. Hazard di tengah. Dan ada kanan-kirinya power window. Iya. Jadi, power window-nya itu di mount di bagian tengah sebelah sini. Karena di bagian door trim-nya itu tidak ada elektronik kecuali speakernya. Ke bawah. Nah, ini yang tadi gue bilang dari awal. Punya fitur yang bikin beberapa mobil yang kelas di atasnya malu. Iya. Kenapa? Karena climate control dari mobil ini, walaupun dia masih model manual ya. Puter-puter biasa kayak gini. Tapi dia full lengkap. Tidak ada yang di-spec down sama sekali. Fence fit di tengah. Arah sembur di kiri. Arah semburnya pun lengkap. Ke kepala. Kepala kaki. Kaki aja. Kaki dan front defulger pun ada. Jadi, hello. Mobil-mobil di atasnya yang tidak ada ini. Dan langsung ke front defulger aja. Kemudian, di bagian kanan, dia ada chiller dan ada heater. Iya. Lengkap banget ya. Sampai masih ada heater-nya. Jadi, cukup luar biasa. Termasuk di bagian atas ini pun ada tombol untuk rear defulger. Lagi-lagi beberapa mobil di atas ini pun masih belum punya ini. Jadi, AC-nya lengkap banget. Bahkan lebih lengkap dibanding city car atau LMPV yang ada di Indonesia. Ini top notch. Ke bawah ada slider untuk airspeed occlusion. Dan lagi-lagi ke bawah sini ada blank button atau blank switch di bagian kanan. Tapi di kirinya at least dia ada 12V socket. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke bagian bawahnya. Di sini ada open storage di bagian depannya. Buat kalian naruh handphone sejenis mungkin. Dan ada dua buah cup holder di bagian belakangnya. Transmission. Dia memang ditawarkan dengan dua pilihan. Ada 5-speed manual seperti ini ataupun AGS. Iya, jadi otomatiknya masih AGS gitu ya. Disayangkan. Ya, memang mobil-mobil terjangkau di Suzuki-Suki. Di sini rata-rata pakenya AGS. Jadi, mendingan manual aja sekalian kalau kalian mau. Kebelakangan lagi. Ada parking brake. Seperti ini cukup biasa. Dan di bagian joknya. Ini pun cukup unik. Karena joknya itu dia kayak dua material. Pertama dia fabric. Seperti ini gitu ya. Tapi di bagian samping-sampingnya. Ini tuh kekulitan. Iya, jadi dia nggak full fabric. Dia ada aksen kekulitan di bagian sampingnya. Lengkap dengan aksen juga yang berwarna kayak orange-orange gini di bagian tengahnya gitu ya. Jadi, nggak terkesan polos. Walaupun joknya masih model pocong seperti ini. Pengaturannya juga pasti masih manual. Dia bisa sliding. Bisa reclining. Namun memang dia belum ada seat height adjuster. Dan belum ada seat belt adjuster pula. Setirnya, dia masih poliuretan tentunya. Dan dia pun tidak bisa di-adjust sama sekali. Jadi, modelnya fix kayak gini aja. Udah gitu ya. Walaupun pas kita duduk di sini, posisi memudinya standarnya tuh memang udah agak tinggi. Jadi, di-set kayak ala-ala crossover SUV gitu ya. Makanya dia rata-rata pasti akan disukai oleh kayak ibu-ibu gitu ya. Yang suka posisi duduknya tuh tinggi. Setidak polos. Dia palang tinggal seperti ini. Suara klaksonnya seperti ini. Masih perlu diganti karena masih agak imut gitu ya. Switches di belakangnya normal. Belum ada yang auto tentunya. Dan di bagian kanan, ada 4 blank switches. Iya, jadi ini blank semua. Wah, gue nggak ngerti apa yang di-spec down di sini. Tapi ini full blank. Kebawahnya lagi, ada tepat penyimpanan lagi terbuka di bagian bawah sini. Dan, untuk kalian adjust spion luar, dia modelnya tuh tuas kayak analog stick PS gini ya. Kalian bisa lihat di bagian sebelah sana tuh. Jadi, modelnya tuh tuas tonjolan seperti itu. Kayak mobil tahun 90-an. Walaupun memang, ya ini udah upgrade sih dibanding karimun yang sebelumnya. Karena kan karimun sebelumnya tuh model touchscreen gitu kan. Kalian dorong-dorong kacanya jadi kotor. Ini udah lebih modern sedikit. Walaupun tidak semodern mobil kebanyakan. Dan ini katanya bisa pakai voice command. Kalau kalian misalnya ajak istri, kalian tinggal ngomong, Hey sayang, tolong naikin spionnya dikit. Maka otomatis spion sana akan naik gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, lanjut ke door trim. Dia di atas sama bawah. Dia desainnya full black dan tentunya full hard plastik. Hanya ada aksen silver di bagian tengah sebagai pemanisnya. Termasuk power window. Tidak ada di pintu kayak gue bilang. Karena di mount di tengah dan ada door pocket lagi di bagian bawahnya. Serta untuk bottle holdernya. Power window dari mobil ini juga hanya dua di depan aja ya. Karena di bagian belakang dia masih window by power. Ke atas kaca tengah, dia udah ada day night view-nya. Jadi justru lebih canggih dari R3 yang sebelumnya gitu ya. Karena R3 bahkan belum ada. Jadi oke. Dan ada dome light yang memang masih halogen biasa. Termasuk dua buah sun visor yang dua-duanya masih polos. Nah, lanjut ke baris kedua dari si Suzuki Espresso. Pintu belakangnya dia terbuka 90 derajat persis. Ia membuat akses ke baris kedua jadi lebih mudah. Walaupun pintu baris keduanya tidak seberat atau sesolid pintu baris pertamanya. Nah, begini menuju ke interior baris kedua dari si Suzuki Espresso tahun 2022. Sebelum gue lanjut review, gue buka dulu jendelanya yang kayak gue bilang masih window by power. Seperti itu. Agak disayangkan ya. Nah, tapi yang juara dari mobil ini seperti yang juara pada Karimun juga adalah soal space. Iya, karena formulanya itu mirip-mirip seperti K-Car. Kayak yang gue bilang, dia kan pakai formula yang sama seperti Suzuki Hustler atau Suzuki XB gitu ya. Makanya dari luar kecil, tapi dalamnya cukup lega. Ini jok udah gue set ke posisi mengudu gue. Gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan 8 jari. Iya, lega banget untuk ukuran mobil yang sekecil ini. Dan kaki karimun masih bisa dimolosin ke kolong jok depan. Sehingga duduknya masih bisa agak selonjoran sedikit. Headroom. Nah, ini memang yang sedikit berkurang dibandingkan Karimun. Karena kan kalau Karimun dia tall box tinggi banget gitu kan. Kalau ini kan dia agak lebih rendah atapnya. Makanya headroom sedikit berkurang. Tapi masih oke lah. Masih ada 4 jari. Rata-rata orang Indonesia akan muat di sini tanpa masalah sama sekali. Kemudian, joknya pun sama kayak di depan. Jadi dia modelnya tuh two tone. Jadi ada hitam. Ada garis-garis motif oranye di tengah. Dan dia ada aksen kekulitan di bagian samping bawahnya gitu ya. Jadi cukup unik. Gue nggak ngerti buat apa. Tapi ya oke, mereka strateginya seperti itu. Dan di belakang sini, headrest hanya ada dua. Dan dia model pocong juga. Jadi masih fix. Kalau kita duduknya enak. Memang headrestnya agak kependekan gitu ya. Jadi nampaknya tuh di leher gitu. Bukan di kepala. Ya seperti itu. Kemudian, kalau kalian bawa tiga orang. Di bagian tengah sini tidak dapat headrest. Tapi tidak ada hump sama sekali di bagian tengah sininya. Jadi kaki kalian masih bisa ditaruh di bagian tengah sini tanpa masalah sama sekali. Jadi duduknya masih cukup enak lah gitu. Masih oke gitu ya. Walaupun memang mobil ini nggak lebar-lebar aman. Walaupun dia lebih lebar dari karimun. Jadi shoulder roomnya udah lebih oke. Kemudian juga, di belakang sini memang dia tidak ada fitur apa-apa. Iya. Tidak ada USB, tidak ada apa-apa. Ya polos gini aja. Tapi wajar di kelasnya gitu ya. Termasuk penyimpanan. Dia tidak ada seatback pocket. Karena bagian belakang joknya kan kukulitan full kayak begini gitu ya. Jadi dari belakang kesana kayak, Wih jok kulit. Lihat depannya, fabric. Di bawah, ada open storage di bagian tengah sini. Buat kalian naruh sesuatu. Dan di door trim, dia memang sudah tidak ada apa-apa lagi. Dia hanya polos dari atas ke bawah full hitam. Dengan aksen silver yang sama kayak di depan. Dan di sini pun bisa kalian lihat window by power-nya. Seperti itu aja. Dan di atas, tidak ada domelight. Jadi domelight cuma satu di bagian depan. Tapi kalian masih dapat gerak handle buat pegangan pada saat mobil ini. Contohnya lewat jalan-jalan yang tidak rata. Oke lanjut bas, bagasi dari si Suzuki Espresso. Nah untuk bukannya, memang dia belum ada button atau latch di bagian belakang sini. Sama seperti karimun gitu ya. Jadi antara kalian pakai kunci colok di sini. Atau kalian pakai tuas yang di sisi driver. Seperti itu. Kita buka. Nah kalau dibuka, di sini ada tono cover dan ini cukup interesting. Ntar gue jelasin kenapa. Tapi gue copot dulu. Seperti itu. Nah lanjut bas, bagian bagasinya. Memang, lagi-lagi dibandingkan contohnya karimun. Karena karimun kan dia boxy dan dia tinggi. Ini memang secara bagasi kayak lebih terkesan kecil gitu. Karena dia openingnya tuh lebih ngebulet. Dan ini pun lebih tinggi. Karena ya plat nomornya kan ada di bawah. Jadi bampernya tinggi ke atas gitu ya. Walaupun memang, kalau kalian pengen taruh copper large 1 gitu ya. Berdiri di sini masih muat. Copper medium 2 itu pun masih muat. Dengan catatan kalian harus copot tono covernya. Dan di bagian bawah sini, tentunya false floor. Yang memang masih hanya carpeting seperti ini aja. Tapi kalau kita buka, di bawahnya ada spare tire yang masih berbentuk stilis seperti ini. Simple ya. Nah, kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, tentunya jog baris kedua ini masih bisa ditidurin ke depan. Dan ini pun formatnya tuh langsung bench. Jadi tidak terpisah kanan dan kiri. Langsung diturunin gini aja. Kayak gitu. Nah, kalau udah begini, memang ruangannya langsung meningkat signifikan. Karena kalian bisa taruh item all the way sampai ke baris kedua. Namun dengan catatan, ini ada hump yang gede banget. Karena dia tidak terlipat dengan rata sama sekali. Humpnya itu satu jengkal ya. Tebal jognya gitu ya. Jadi itu harus jadi perhatian sendiri. Termasuk load lip mobil ini, kayak yang gue bilang, juga cukup tinggi. Load lipnya itu satu jengkal. Kayak gini gitu ya. Jadi kalau kalian pengen keluarin masuk barang, harus agak diangkat sedikit. Tapi sisanya, untuk mobil kecil yang mungkin kalian pakai harian, ya bagasinya masih cukup mumpuni. Walaupun ya sangat irit dan sangat terjangkau, namun karena ia udah dibully duluan sebelum launching, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inlet egal no yang kami temukan di Suzuki Espresso. Banyak netizen yang mempermasalahkan bagian inner fender dari mobil ini tidak di cover maupun tidak dicat hitam. Jadi kelihatan warna bodi besinya kayak gini gitu ya. Gue personally nggak terlalu permasalahin. Karena Jimny pun seperti ini. Yang gue permasalahkan adalah, di bagian belakang sini, di bagian belakang shock, itu ada satu garis hitam lagi. Yang terlihat seperti selang. Tadinya kita bingung ini apaan gitu ya. Karena di bagian sebelah sana, itu tidak ada. Cuma ada di bagian sini aja. Tapi pas kita lihat ke bagian atas, ini tuh nyambung ke sini. Jadi selang hitam yang ada di bagian belakang sini, yang ada di belakang shock adalah fuel line. Iya, selang bensin. Exposed dan tidak ditutup. Bahaya nggak sih? Biasanya kalau mobil men-spec down suatu fitur, dia kan jadi dummy button. Kayak yang di sini di bagian kanan ini dummy button semua blank gitu ya. Tapi di bagian bawah sini, itu ada buletan sesuatu yang di-spec down. Tapi masih ada emboss logonya. Iya, kalau kalian lihat di bagian sini, ini tuh ada tulisan headlamp adjuster, atau height adjuster buat lampu depan gitu ya. Tapi ditutup, dan gue cek di baliknya, tidak ada ya. Jadi headlamp adjusternya di-spec down, tapi logonya masih ada. Gue nggak tahu seberapa banyak duit yang bisa dihemat oleh Suzuki dengan men-spec down satu buah bawah lampi jar untuk lampu mundur. Kenapa? Karena untuk si Espresso ini, lampu mundurnya cuma sebelah. Iya. Kalau kalian lihat di lampu yang sebelah driver side sini, ini udah ada cluster untuk lampu mundurnya. Bahkan udah ada reflektornya gitu ya, tinggal kalian isi bawah lampu aja. Tapi, yang nyala, cuma sebelah doang. Namun tenang, karena sebagai penerus karimun yang legendaris dengan tampang ala crossover kekinian, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah tinggal yang tersinggah yang kami temukan di Suzuki Espresso. Sebenarnya gue agak terkejut, untuk mobil yang seterjangkau ini, dia masih dapet tono cover as standard. Iya, bahkan sebagai fun fact, HR-V-nya Alex aja tuh gak dapet tono cover as standard gitu. Jadi ini adalah sebuah luxury. Dan ada yang lucu dari tono covernya ini, karena di bagian kanan kirinya nih, itu tuh kayak ada clip-nya gitu. Jadi kalau kalian turunin, ini tuh ngunci. Kayak gini. Jadi dia, pas kalian lewat jalan yang rusak misalnya, dia gak yang geblek-geblek gini, dia ada clip-nya. Jadi kalau kalian tekan dia ngunci. Biasanya di mobil-mobil yang dibawah 200 juta, yang cukup terjangkau gitu ya, seatbelt belakang kan dibiarin kayak ngeplek-ngeplek gitu ya. Dikasih seatbelt tripoin aja udah alhamdulillah. Nah di Espresso ini, dia bahkan dikasih kayak seatbelt buckle holder gitu ya. Jadi kalian tinggal, sini ada lubang nih, kalian tinggal tancepin ininya ke bagian lubangnya yang di sini. Nah, begini. Nah, jadi kalau ditecepin gini, seatbeltnya bahkan diem, fix, dan gak ngeplek-ngeplek. Yang bikin unik dari trim interior Espresso Spek Indonesia adalah, kalau yang di India kan ada yang trimnya tuh body color, atau yang oran-oran, yang polos gitu kan. Tapi di sini, semua Espresso itu dapet trim warna silver, dengan aksen Suzuki Sport. Iya. Di bagian tengah sini, tuh ada garis-garis Suzuki Sport. Di bagian AC-nya, tuh ada garis-garis Suzuki Sport. Di door trimnya, juga ada garis Suzuki Sport. Bahkan sampai ke door trim belakang, juga ada aksen garis Suzuki Sport. Yang bikin interiornya, jadi gak bosenin. Yaps, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression namanya istri Suzuki Espresso tahun 2022. Menurut kita, sebagai pengganti atau penerus dari Suzuki Karimun yang cukup melegenda di Indonesia, ekspektasi orang terhadap mobil ini, memang sangat besar sekali. Dan, walaupun sempat dibully oleh netizen, secara online, sebelum launching gitu ya, tapi begitu ngeliat langsung, ternyata, it's better than expected gitu. Bahkan pas kita pindah-pindahin di sini, buat keperluan syuting, terasa kaki-kakinya, peredamannya, bantingannya pun, lebih refined dan lebih dewasa dibandingkan Karimun yang ia gantikan. Termasuk, seperti yang tadi dibilang juga, harganya masih lumayan terjangkau. Untuk yang manual, kan ada di 150-an juta, untuk yang otomatik ada di 160-an juta. Dan sudah ada promo, seperti layaknya Suzuki-Susuki, kebanyakan ketika dia launching. Makanya kita juga pengen kasih spesial, thank you, dan shout out ke Mbak Ica, yang udah gaji kita, untuk mulai si Suzuki Espresso ini, di lakna Soto Janky. Kalau kalian tertarik, silahkan kalian kontak Mbak Ica and Friends, di Instagram sebelas ini, atau langsung via nomernya, di bagian bawah sini gitu ya. Dan tentunya, nggak hanya Espresso aja, Baleno pun promonya banyak, kalian bisa langsung tanya langsung ke mereka, kalau kalian tertarik, untuk produk Suzuki, yang juga di launching bareng dengan si, Espresso yang satu ini. Oke, so thank you banget Mbak Ica, dan thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan car kami, kenapa gak kalian support kami, yang sudah subscribe ke YouTube channel kami, di lakna Soto Janky. Kayak poin juga sosial media kami, untuk subscribe kami di lakna Soto Janky, supaya kalian still up to date, dengan informasi, dan tentunya review mobil yang kita lakukan. Alright, sekarang juga untuk si, all new Suzuki Espresso yang satu ini, we'll see you guys again in the next video, ride safe and go. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax